Intro Kemalemah Look Hidup Semua dari balik lagi di channel gaming yang kali ini Ada Main 10 Besar-besaran karena ada karakter baru katanya Teman-teman ini gue baru banget login Dan gue pengen cek karena hari ini ada main 10 ya Tentunya di game Mythic Monkey King Arena of Heroes Tidak lagi Teman-teman semua Aduh kenapa aku pinko pengang ya Pengang ya Kok kenapa ini bro Ih aneh banget cuy Kenapa ini kok tiba-tiba pengang gini guys Yuk kita bahas dia ada di Oke kok ini ya Mana ya Kok gak ada pengumuman ya guys Ya Allah Ini gimana ini caranya bro Lockout dulu gimana cara lockout guys Lockout login lagi guys Ya Allah Ini gimana guys Sumpah gue Ya kagak bisa gue bahas ya Entah-tah-tah Ada pesan Ada pesan Biasanya ada pesan Nah Alhamdulillah Untuk aja gue inget ada pesan cuy Jadi disini ada konten baru lo bisa baca sendiri Eh sumpah kuping gue kayak pengang cuy Kagak nyaman gue ngomong Gak nyaman gue ngomong Cis Apa ya Aneh banget tuh Jadi jendela barunya namanya Li Zhenying Teman-teman ya Namanya Li Zhenying Dia adalah putri salju Li Zhenying Dengan cross support yang hadir di setiap update kali ini Dia adalah putri dari pagoda king Oh anaknya pagoda king Dan adik perempuan dari Neza Oh Adiknya Neza Oh Neza tuh anaknya pagoda king ya Oh ala Oke oke Berarti lebih gege anak-anaknya Udah jenderal merah Pagoda king kan jenderal oren teman-teman Cupu berarti ya Memadukan Li Zhenying Dengan karakter link lainnya Meningkatkan demikian reaksi Nah itu Entah kita bahas deh Entah kita bahas teman-teman Perhatian Li Zhenying ini dapat diperoleh Melalui event jejak salju Yang dibuka pada Oh Oh ini limit Coy Ini fix Ini limited guys Karena dia baru dibuka tanggal 29 besok ya Besok-besoknya lagi Teman-teman Jadi itu bak Jadi mode Oke Lu tau kan General limited merah kan udah keluar 4 kan Neza Diting Putri Mayuri Nine Grace Dan comebacknya masing-masing udah pada keluar Comeback Neza Comeback Diting Comeback Putri Mayuri Comeback Nine Grace Sekarang Itu keluar general merah limited Baru Dan ini Nomor 5 nya Teman-teman Dan besok tanggal 29 baru bisa digacha Oke Kita akan coba nanti tanggal 29 Teman-teman Aduh Sekarang pengen sendawa gue Aksen pet Nah ini adalah Awakening Awakening pet dari Pichu Nanti kita bahas juga Ada sihir chain baru Nanti kita bahas Ada sihir chain Pokoknya Karakter pet sihir chain Pembaruan apa Oke Optimasi battle General Erlang di buff Uh Erlang di buff ya Erlang di buff Ada optimasi talent Pada talent Barefoot Immortal Dari semulanya 4% Menjadi Anjir 3 kali lipat di buff Dan juga Talenta Lisan Yuanjun Dari defense 8% Menjadi Anjir 3 kali lipat di buff Talenta Lisan Sama talenta Barefoot Immortal Kelo Di buff talent cuy Gila dan lainnya Mungkin lo bisa lihat sendiri Yang Kalau kalian pun Gak akan dibaca Teman-teman Gak gitu Ope lah Untuk yang Gak ada pembaruan Gak ada Gak ada pembaruan Teman-teman Yuk kita bahas Karakter terakhir Berarti kita pet dulu aja Teman-teman ya Kita masuk ke Ini dia Terus Ini Ada primordial Ah Udah 4 Oh ini Bentar Tampilannya Sama aja ya Cuman kayak Lebih Lebih apa sih Lebih Buar warna hijau Kayaknya deh Oke lah Apa sih efek dari Ininya Yang awakening Itu yang mana sih Gue bingung deh Kalau harta ini kan Kipsacknya Kalau awakening Itu yang mana sih guys Blessingnya kali ya Meningkatkan 40 HP Kembali Meningkatkan 40 HP Untuk channel Oh ini mah Ini mah Ini healing Aduh gue pengen banget Pengen banget Tukco Ini mah healing guys Everfield Mereka Jadi bengek Gue pake Memberikan Status dispel Sebelum turn dimulai Hapus Secara satu Hacak Oh Dia bisa ngehapus Satu Satu apa Satu control gitu Mau satun Mau chaos Apapun Itu bisa dihapus Teman-teman Berlangsung Selama Tiga turn Oh ini mah Emang kayak Healing Healing support sih Healing support aja sih Untuk petnya Teman-teman Jadi gak Gak yang gimana-gimana Kalau ini mah emang Udah ada dari awal guys Ini mah harta mah Keepsacknya teman-teman Keepsack mah udah muncul Dari kapan tau Teman-teman Mana ya Ini ya Chain Oh ini dia Butuh siapa Ini butuh siapa guys Oh Oh Lizengi Oh Butuh Neza Sama Lizengi Sama ini 480 Hero pera ya Ini bebas Itu campur Oh Jadi nanti karakter baru Ada ininya juga Ada sihir chainnya Efeknya apa Sebelum battle dimulai Tambahkan status Horfrost Untuk diri sendiri Dan tambahkan status Red Lotus pada general Dengan attack Tertinggi Selain diri sendiri Oke paham Berlangsung Hingga battle berakhir Horfrost itu Setelah melepaskan skill Akan secara permanen Meningkatkan 15% Damage reduction Pada general Red Lotus Pada diri sendiri Oh Jadi ini mah Cocok dipake buat support Karena Yang pake hero ini Kenapa support Dia meningkatkan Damage reduction Pada general Yang punya red lotus Red lotus itu Adalah karakter Yang dimana Punya attack Paling tinggi Teman-teman Jadi ini bagus banget Buat support sih Jadi buat Nupport DPS Buat Nupport DPS Biar makin tebel lagi Teman-teman Terus Pada biaya Maksimal dapat ditumpuk Empat kali Oke Red lotus itu Atau karakter Yang disupport Atau yang punya DPS paling tinggi Setelah melepaskan skill Akan secara permanen Meningkatkan 15% Damage pada general Horfrost Oh Jadi Oh saling menguntungkan ya Oh saling menguntungkan guys Maksimal juga dapat Ditumpuk Empat kali Oh jadi yang support pun Damagenya makin Tinggi Yang disupport pun Damage reduction Makin tinggi Jadi kayak makin Sama-sama Memperkuat Kedua orang sih Kenapa kedua orang Karena satu orang Yang pake talent ini Atau sihir ini Yang kedua adalah Yang disupport Teman-teman Jadi gitu ya Oke Sebelum general General Horfrost Atau red lotus Menerima damage fatal Setelah Setelah kurangi 20% damage Kali ini Diubah menjadi General lotus Atau horfrost Yang menanggung Apa tuh maksudnya Sharing damage Apa sih maksudnya guys Kalimat terakhir Gue gak ngerti deh Sebelum general Horfrost Atau red lotus Menerima fatal damage Setelah Setelah dikurangi 20% damage Kali ini Diubah menjadi General lotus Atau Oh iya Jadi kayak Kayak ditanggung lah Damagenya 20% damage fatal Itu ditanggung Teman-teman ya Jadi gak langsung Modar mungkin Karena 20% Damagenya itu Di sharing Di sharing Teman-teman Oke lah Dia butuh karakter baru Dan butuh neza ya Oke cukup lah Yuk Kita bahas Untuk general barunya Semoga aja Udah ada Dan harusnya ada sih Udah ada tuh 28 per 29 Dan ini dia Dia fraksi immortal Tapi inget Kalau limit itu tuh Walaupun immortal Dia tetap bisa pake Di sain Bisa pake di demon Bisa juga pake di Dark Teman-teman Tampilannya kurang Aduh gelap ya guys ya Karena kita belum punya sih Teman-teman Ada monyet guys Ada dexter Ada dexter Teman-teman Jangan-jangan Ini adeknya neza Pacara Claude Teman-teman Ada dexternya Coba tonton yuk Kayak mana Mana dia Oh itu neza kan Hai Dan neza Oh ini Yang ketiga Ini Pak Goda King Nah ini dia Anjir es ya Wih keren coy Ih kok jadi es batu Orang mah yang jadi es batu Musuhnya kok malah jadi es batu sih Jangan-jangan itu buff Kita harus bahas juga Untuk skillnya Teman-teman Wih keren ya Tuh kan pake dexter ya Dexternya dua Apa lagi nih cok Aneh banget Dia cross support Dan ice wall Paham ya Ice wall itu adalah Es Ding 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 Es Jadi kayaknya barier Teman-teman Kayak semacam shield gitu sih Basic attacknya skip aja Karena emang gak ada gunanya juga Gak ada efek Ultinya Itu menyebabkan 82% Damage magical Kepada seluruh musuh Jadi AOE Teman-teman Serta 40% Kemungkinan Itu menambahkan Satu lapis cold Pada target Pada target Oh pada target itu Berarti pada satu orang aja ya Oke Atau mungkin pada 6-6 nya AOE itu termasuk target 6-6 nya Cold ini adalah Sebelum trunnya dimulai Itu menyebabkan Damage Oh Extra damage Teman-teman Extra damage Dari 4% Max HP caster Caster itu adalah Si Lizu Zeng Zing Teman-teman Jadi Ya semakin lubwild darah Extra damage Semakin tebal Ya Selayaknya dia support aja lah Lubwild darah Dia makin oke lah Intinya kayak gitu Teman-teman Ini untuk Ini yang mananya Oh kalau dia Kalau dia gabung Atau linknya nyala Saat bersama Gender manapun Oke Meningkatkan 8% Damage reduction Sebelum mulai better Mengubah Ya itu sama seperti Neiza Nine Grace Putri Mayuri Dan Diting Mereka juga kayak gitu Dia mengubah fraksinya Mengikuti fraksi karakter utama Teman-teman Bintang 1 skip Bintang 2 skip Bintang 5 Atau break through 5 Setiap sebelum ronde dimulai Menambahkan efek eye shield Ke semua general Di pihak diri kita Eye shield ini akan hancur Setelah menerima 3 kali attack Oh keren Gue bilang juga apa Ini tuh kayak shield gitu guys Shieldnya gak pake darah Tapi pake 3 kali serangan Menurut kalian bagaimana Ini tuh gampang banget Di counter sama follow up sih Karena semakin banyak kita nyerang Walaupun receh ya Bahasanya damage receh Dia gak peduli sama damage Tapi dia peduli sama Seberapa banyak dia dipukul Ya itu 3 kali Kalau udah 3 kali Hancur eye shieldnya Teman-teman Jadi ada plus minusnya juga sih Lalu di break through 11 Saat Li Zhengjing ada di arena Rekan satu tim yang membawa Eye shield Otomatis dia Yang ini ya Berkaitan sama Break through 5 nya ya Akan memiliki 80% chance Untuk menambahkan Satu lapis Cold Ke penyerang Saat menerima attack Jadi dia ngecebar Efek cold Gitu loh Efek cold itu apa Yang ada di ultimate nya Yaitu adalah Extra damage Intinya extra damage Teman-teman Ngasih extra damage lah Ya ini Kalau udah bintang 11 sih 80% sih Kemungkinan 6 karakter Yang ada di kita sih Udah pasti Dapet efek Cold sih 80% tuh gede banget Teman-teman Oke skip lah Lalu di break through 15 Setelah melepaskan skill Yang non tambahan Artinya skill aslinya Dirinya akan memasuki Status ice protection Yang tadi Yang tadi gue bahas lah Kok masuk ada S nya Selama 1 trun Maksimum terpicu 2 kali Lah ice protection nya apa co Gak dijelasin guys Ice protection nya ini apa guys Akan masuk status Ice protection Gak dijelasin guys Oh bisa kita klik Tidak bisa bertindak Immun terhadap skala Oh Oh bisa di klik ya Sekarang ya Coba kalau ice shield Oh Tuh Oh bisa Oh bisa baca guys Tuh untuk cold Kayak gitu Dia kan Extra damage Oh bisa di klik sekarang Ice protection Itu tidak bisa bertindak Atau imun terhadap segala damage Oke paham Teman-teman Artifact nya Itu kalau kita nyalain Artifact nya Setelah ice shield nya hancur Yang 3 kali kena gebuk Tambahkan shield Yang setara dengan 20% max AP Dari Li Zheng Jing Bener kan Ini build darah aja guys Setelah freeze Terhapus Ini freeze apa lagi bro Freeze itu Tidak bisa bertindak Akan terhapus Setelah menerima 3 attack Oke Menyebabkan damage Tidak langsung Setara dengan 20% AP Li Zheng Jing Gila ini Cukup di build Eh tapi udah bener Udah bener Udah bener Udah gitu doang ya Itu kalau keepsack nya ya Oke udah gitu doang Kalau breakthrough nya sih Mereka sama aja teman-teman Basic nya semua karakter Untuk breakthrough nya sama aja Untuk chain nya sama aja Cuma tadi Ini Ini GG sih Ini support Dia juga bisa ngasih protection Tapi juga punya damage Tapi damage nya bersifat Damage tambahan Coba ketik di kolom komentar Kalau menurut kalian bagaimana Nanti tunggu tanggal 29 Gue akan coba gacah nya Semoga aja hoki Semoga aja bisa Langsung kita review Di tanggal 29 Semoga aja hoki ya teman-teman Ketik di kolom komentar Lo suka lo boleh like Gak suka juga boleh untuk Di dislike Karena gue penasaran Sama karakternya Tapi harus nunggu tanggal 29 Bye bye Teman-teman semua Sampai jumpa Sampai jumpa